Selamat sore, saya akan menjelaskan cara menentukan nilai UCL, CL, dan LCL dalam membuat X dan S-Cat. Malah tabel berikut sudah terdapat 5 sampel dengan 20 data yang bervariasi. Di samping tabel, terdapat rumus X dan S-Cat untuk mempermudah kita dengan makam perhitungan. Kemudian ada nilai A3, B3, dan B4 yang dapat kita lihat dari tabel appendix 6. Karena sampelnya ada 5, sehingga nilai untuk A3 yaitu 1,427, B3 nilainya 0, sedangkan untuk B4 yaitu 2,089. Kemudian kita masukkan ke tabel. Setelah itu kita akan menghitung X bar, sama dengan A4, X1 sampai X5. Kemudian kita copy sampai data ke-20. Untuk S sama dengan STD, X1 sampai X5. Kita copy lagi sampai data ke-20. Kemudian kita akan menentukan nilai rata-rata dari X bar, atau biasa disebut dengan X bar bar. Itu sama dengan average. Data ke-1 sampai data ke-20. Langsung kita tarik saja untuk mendapatkan nilai X bar. Setelah itu kita akan menentukan UCL, CL, dan LCL dari X. Untuk UCL sama dengan X bar bar, jangan lupa dikunci, ditambah A3 dikali dengan S bar. Untuk CL, untuk CL sama dengan X bar bar, dikurang A3 dikali dengan S bar. Kemudian kita copy sampai data ke-20. Kemudian untuk menentukan UCL pada S, yaitu sama dengan S bar dikali dengan B4. Untuk CL sama dengan S bar bar, untuk CL sama dengan B3 dikali dengan S bar. Kita tarik. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik untuk X, chart, dan S chart. Data yang dibutuhkan yaitu X bar, dikontrol, UCL, CL, dan LCL. Kemudian pilih Insert, Line, yang pilih yang D, 2D, kemudian grafik yang pertama. Kita akan terlampir seperti ini, kemudian kita kena Windows saya 2010, sehingga saya melakukan sesuatu manual. Kalau ingin grafiknya terlihat lebih menarik, kalian bisa mengubah. Kita akan mengubah desainnya dengan save file atau save file atau sesuai dengan Windows kalian. Kemudian untuk S chart, yaitu data S, ctrl, UCL, CL, dan LCL. Let's chart, insert, line, grafik, set. Kita akan mengambil langkah seperti tadi. Kita akan mengambil langkah seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.